14 bendera hitam berkibar dan 5 patung mayat berbalut kain kafan putih dibentangkan di dataran Merdeka Tanda Bantahan, Klesmog, Anjuran Sekretariat Solidarity Rakyat SSR, hari ini. Pada satu kenyataan kumpulan itu berkata patung mayat tersebut menunjukkan peningkatan jumlah kematian akibat COVID-19 serta keseduluh diri. Di samping patung itu sepanduk bertulis, kita mati dalam derhaka, dengan hashtag keluar dan lawan. Sepanduk itu berilhamkan puisi nukilan Kasim Ahmad Dialog yang berakhir dengan ayat, kian lama kita mati dalam setiap kali ini kita hidup dalam derhaka. Sementara itu 14 bendera hitam lambang, kemarahan rakyat, di semua negeri dan wilayah persekutuan yang ditunjukkan pada tanda pagar hashtag lawan dan hashtag kerajaan agal di media sosial. Kami menegaskan bahwa kredibiliti Kerajaan Perikatan Nasional dalam membendung pandemi COVID-19 telah gagal malah nasib rakyat yang mengangkat bendera putih dihina bahkan angka COVID-19 semakin meruncing dan meningkat. Sikap Perdana Menteri dan Menteri-Menteri Kerajaan yang terus-menerus menyindir kempen solidariti bendera putih rakyat adalah sangat tidak peka dan prihatin ke lukesah rakyat yang sedang terimpit dan tertekan akibat tiada pendapatan atau mati akibat terkena jangkitan COVID-19. Dan Perdana Menteri masih boleh buat lawak bodoh untuk menaikkan bendera biru, kata SSR. Kenyataan ini merujuk Perdana Menteri Muhyiddin Yassin yang berkata rakyat tidak perlu mengibarkan bendera putih memandangkan bantuan secara bersasar akan disampaikan kepada sebahagian kumpulan bersasar yang terjejas dengan pandemi COVID-19.